Intro Nah jadi untuk vaksin polio sendiri tuh ada dua ya Namanya ada OPV, jadi oral polio vaksin Satu lagi adalah IPV, jadi intravena gitu Jadi ada yang diberikan secara oral, itu yang ditetes Yang IPV, intravena itu disuntikan Nah jadi masing-masing vaksin ini dia memiliki kehususan tertentu ya Misalnya OPV yang sekarang kita berikan adalah namanya BOPV Jadi isinya itu adalah, kalau kita tahu polio itu ada tiga tipe Jadi ada tipe 1, 2, 3 gitu Nah untuk yang OPV itu dia berisi virus yang tipe 1 dan 3 gitu Jadi yang oral itu adalah vaksin yang dilemahkan Jadi dia ada virus, virusnya dilemahkan Terus dikasihkan ke kita gitu untuk membuat kekebalan Nah kekebalannya tadi terhadap tipe 1 dan 3 ya Tapi kalau untuk yang IPV, IPV itu adalah inactivated Jadi virusnya sebenarnya sudah dimatikan Itu tipenya mengandung tipe 1, 2, dan 3 Nah keduanya ini penting Karena mereka akan saling melengkapi gitu Oleh karena itu memang jadwal yang sudah dibuat oleh IDAI Kemudian jadwal yang sudah diberikan oleh Kemenkes Juga memang mencakup si dua vaksin itu Ada IPV dan OPV Nah sekarang cara kerjanya bagaimana gitu Kenapa sih OPV penting? Nah kan dia dimasukkan lewat mulut Kemudian itu virus yang dilemahkan ya Nah nanti di dalam saluran cerna itu Virus-virus yang dilemahkan Dia akan nempel di reseptor virus polio gitu Sehingga kalau misalnya nanti seorang itu terinfeksi yang wild virus Virus yang ada di luar ya bukan yang dilemahkan gitu Maka si virus yang wild itu yang liar itu Dia nggak bisa nempel di reseptornya Karena udah ditutup nih sama si virus-virus yang kita kasih dari vaksin itu gitu Jadi dia akan membentuk kekebalan di saluran cerna Sama kekebalan humoral gitu Jadi itu pentingnya kenapa kita masih tetap harus kasih yang oral ya Nah kalau misalnya kita lihat jadwalnya Kalau kita mengacu pada IDAI itu Pertama pada saat biasanya pulang dari rumah sakit ya Jadi bayi lahir tuh kan terus tiga hari pulang Nah pada saat mau pulang, sesaat sebelum pulang bisa kita kasih berikan polio oral Kemudian nanti di jadwal usia 2, 3, sama 4 bulan Biasanya kita berikan yang IPV ya Jadi dia bisa terintegrasi dengan vaksin lainnya gitu Jadi bentuknya bisa yang kombo Bisa digabung dengan, ada yang digabung dengan DPT, hepatitis, BHIB Dan udah termasuk polio gitu 2, 3, 4 bulan Nah kemudian nanti diulang lagi pada saat usia 18 bulan Itu kalau jadwal yang dari IDAI ya Tapi kalau misalnya untuk jadwal yang Kemenkes Itu usia yang pertama tadi 1 bulan oral ya 2 bulan, 3 bulan bisa dikasih oral ya Kemudian nanti 4 bulan itu oral ditambah yang IPV Nah nanti 9 bulan diulang lagi IPV Jadi targetnya adalah sebelum usia 1 tahun itu Dia harus bisa mendapat 2 kali IPV gitu Karena dia kan perlindungannya terhadap 3 tipe itu ya Nah jadi itu, jadi rekomendasinya Sebelum 1 tahun dia harus udah mendapat 2 kali IPV Dan untuk pengulangannya Ya nanti kan yang namanya kita menentukan jadwal vaksin itu Tergantung dari penelitian ya Jadi seberapa besar sih misalnya Vaksin yang diberikan dia bisa memiliki efek proteksi gitu Nah jadi untuk jadwal-jadwal itu ya sudah dibuktikan bahwa Oh dia harus diulang kapan Seperti itu Terima kasih